Nabi Ibrahim ini dilahirkan di Babylonia, nah sekarang ini negara Irak ya, ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azhar bin Nahur. Kala itu, kerajaan Babylonia ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat zolim, jadi sangat kejam ya, yaitu Raja Namrud bin Kanan bin Khus namanya. Nah Babylonia ini adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Penduduk Babylonia ini justru menyembah patung, nah yang lucunya adalah patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nah sampai sekarang, peninggalan dari kerajaan Babylonia ini masih bisa kita temukan ya, di Irak ya. Nah Nabi Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap sama ya, Nabi Ibrahim. Nah ibunda dari Nabi Ismail bernama Hajar, dan ibunda dari Nabi Ishak ini bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihi salam, kemudian ini menurunkan Nabi Musa alaihi salam, yang nantinya kita mengenalnya sebagai Bani Israel. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, ini kemudian menurunkan Nabi Muhammad, yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salam ini dikenal sebagai bapaknya para Nabi. Karena semua Nabi ini, setelah Nabi Ibrahim itu merupakan satu garis keturunan dengan beliau. Nah, Nabi Ibrahim kecil ini hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini kemudian dijual kepada penduduk Babylonia. Dari patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini seringkali menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah, Nabi Ibrahim secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim kecil, kebiasaan penduduk Babylonia termasuk ayahnya sendiri adalah hal yang keliru atau salah. Nah, satu-satunya cara untuk menyadarkan penduduk Babylonia kembali ke jalan yang benar adalah dengan menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa dan maha kuasa yang berhak disembah bukan patung-patung tersebut, dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babylonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian, tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, Inilah Tuhanku. Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian, tak kala ia melihat matahari terbit, dia berkata, Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutu. Sesungguhnya, aku menghadapkan diriku kepada Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersukutukan Allah. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian, suatu hari Nabi Ibrahim pernah berdoa. Keinginan itu pun dikabulkan. Kemudian, Allah menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberikan tanda masing-masing. Selanjutnya, burung itu kemudian disembeli dan dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu kemudian dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lainnya. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Maka, dengan izin Allah, burung-burung itu ternyata mampu menyatu kembali dan hidup kembali. Semuanya utuh seperti sedia kalah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah hal yang dikehendaki pun pasti akan terjadi. Allah maha kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim telah melihatnya sendiri. Maka hatinya pun semakin mantap. Keyakinannya makin kuat. Keimanannya makin hebat. Nah, ayahnya Nabi Ibrahim ini, Azhar, tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babylonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tentulah tidak mudah, karena ayahnya ini tetap bersikupu dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, tetapi Allah yang menentukan. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Tetapi sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah, tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah SWT. Nah, Raja Namrud ini memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh ada yang melawannya. Jika ada yang berani melawan, maka nyawaklah taruhannya. Rakyat di Babylonia hidup bagaikan budak. Nah, keadaan tersebut tidak membuat Raja Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin menjadi Tuhan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja disembah. Apalagi Raja yang sangat berkuasa. Nabi Ibrahim ini berdakwah tidak kenal lelah. Tetapi penduduk Babylonia tetap menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya untuk menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babylonia ini memerlukan bukti. Orang-orang Babylonia mempunyai suatu tradisi ya. Yaitu setiap tahun mereka pergi untuk meninggalkan negerinya dan berburu binatang. Nah, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri Babylonia, maka kampung mereka pun ditinggalkan kosong. Kemudian, kesempatan tersebut dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Dengan kampak yang telah dipersiapkan, maka Nabi Ibrahim ini menghancurkan patung-patung itu satu per satu. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu, kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu, kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Nah, ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, maka betapa terkejutnya mereka semua ya. Karena patung-patung sesembahan mereka itu sudah hancur. Maka, tak pelak lagi Ibrahim lah yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Maka, Nabi Ibrahim menjawab, Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya, kata Ibrahim. Maka, Raja Namrud menjawab, Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu, kata Raja Namrud. Kalau begitu, mengapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, Orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini, mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Maka, melihat keadaan demikian Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim ini harus dipunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka, dikumpulkanlah kayu bakar, Nabi Ibrahim kemudian diikat dan dilemparkan dengan alat pelontar yang membara. Api pun menjalar mendekatkan Nabi Ibrahim. Akan tetapi, ia tetap tenang. Hatinya bertawakan. Ia yakin, pasti Allah akan menolongnya. Allah SWT pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riam. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah apinya padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat, tanpa luka sedikitpun. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya. Terima kasih telah menonton!